Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan rendungan firman Tuhan Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firmanmu Tolonglah hambamu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firmanmu dengan jelas Dan biarlah setiap kami yang mendengar kami boleh diberkati Di dalam nama Yesus Kristus hambamu berdoa dan bersyukur, amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Malam hari ini kita akan melanjutkan rendungan firman Tuhan yang terdapat dalam Masmur nomor 80 ayat 1-20 Jodoh renungan kita malam hari ini yaitu pemulihan dari Tuhan Malam hari ini saya akan membaca di dalam ayatnya yang keempat saja Yang menjadi landasan dan renungan kita malam hari ini yang berbunyi demikian Ya Allah pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Pemasmur saat menulis surat ini Ia sedang mengalami penderitaan dan tekanan hidup yang begitu berat Di dalam keadaan seperti inilah Ia mengharapkan pemulihan dari Tuhan Tindakan dari pemasmur ini untuk datang kepada Tuhan adalah tindakan yang tepat Kadangkala betapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup Lari mencari pertolongan kepada dunia Dan terlibat dengan kuasa-kuasa gelap Bukannya pemulihan yang diperoleh Tapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya Untuk hidup Senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya saja Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Pemulihan dalam segala aspek kehidupan Akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan Dan mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita Dimana Tuhan hadir disitu pasti terjadi Atau kuasanya dinyatakan Disana ada pemulihan Perubahan Kelepasan Kemenangan Pertolongan dan mujisat terjadi Kita akan melihat contoh Di dalam firman Tuhan Ketika tampu Tuhan berada di rumah Obed Edom Orang Gad Selama tiga bulan Disana terjadilah pemulihan secara luar biasa Tuhan memberkati Obed Edom Orang Gad dan seisi rumahnya Ini tercatat dan tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 Ayat 10 sampai 12 Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan Saat Obed Edom Orang Gad menghormati hadirat Tuhan Dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidupnya Maka semua Tuhan akan tambahkan Sesuai waktu dan rencananya Ketika kehidupan Obed Edom Orang Gad Sekeluarga menjadi buah bibir di seluruh negeri Alias menjadi kesaksian Bahkan berita tentang keluarga ini sampai ke telinga Raja Daud Hal ini selaras dengan pernyataan Pumasmur Di dalam Masmur nomor 126 ayat 1 sampai 2 Yang berbunyi demikian Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan memulihkan Bahkan terkadang ia bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita Yang rusak dan hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya ulang kembali Sehingga menjadi bejana lain menurut apa yang baik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Mari rindukanlah hadirat Tuhan selalu Misjaya kehidupan kita akan dipulihkan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Kami bersyukur buat terang firmanmu Ajarilah setiap kami Untuk boleh melakukannya di dalam setiap hidup kami Hanya di dalam nama Yesus Kristus Hambamu berdoa dan bersyukur Amin Sampai jumpa